Kemitraan Transpacifik atau TPP terus dikaji oleh Kementerian Perdagangan Indonesia meski terancam dibatalkan pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Secara tegas, Donald Trump menyatakan akan menarik negaranya dari TPP dan membuat para negara tergabung lainnya pesimis TPP akan terlaksana. TPP merupakan bentuk kemitraan ekonomi strategis negara kawasan Asia Pasifik diantaranya adalah Singapura, Jepang, Malaysia, Vietnam, termasuk Amerika Serikat pada zaman pemerintahan Barack Obama. Dibentuk sejak tahun 2005, TPP terus dinegosiasikan dengan tujuan liberalisasi perdagangan antar negara tergabung. TPP akan memudahkan perdagangan ekonomi antara negara layaknya pasar bebas. Perjanjian TPP di Indonesia sendiri menuai pro dan kontra pasca keputusan Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia akan terus serta dalam TPP. Bagi Indonesia, TPP memang memiliki dampak positif dan negatif yang berkaitan besar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Pertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, selasa 22 November, Senior Bidang Ekonomi Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia, Ahmad Sauki menjelaskan, TPP akan membawa dampak positif dengan meningkatnya daya beli konsumen, di mana akan semakin variatifnya pilihan barang dan jasa di pasaran. Di lain sisi, BUMN akan mendapat persaingan yang bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja BUMN dan jumlah dividen dan pajak yang dibayarkan oleh BUMN.